Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke pekan ke 5 Yaitu sirkuit nomor 8 Tentang servo motor Kita sebut servo pendeknya Kemudian sirkuit ke 12 Tentang motor DC Nah ini nanti yang motor DC Kita perlu pakai transistor Karena arusnya lebih tinggi daripada pin di Arduino Jadi kebutuhan arusnya lebih tinggi Tidak bisa langsung ke salah satu pin di Arduino Baik, untuk yang sirkuit nomor 8 Tentang servo kemarin kita sudah coba sekilas Jadi kita review lagi Di sini Jadi servo kita kontrol dengan suatu pulse Lebar pulse Yaitu Netralnya adalah 1,5 ms Netral, posisi netral Atau 90 derajat Kemudian minimumnya Minimum dan maksimum Itu derajatnya dan Lebar pulse-nya itu tergantung Tiap servo masing-masing Jadi harus dilihat di speknya Untuk di TinkerCAD Itu minimumnya Setengah milisecond Maksimumnya 2,5 ms Jadi setengah milisecond Itu untuk 0 derajat Dan 2,5 ms Untuk 180 derajat Oke, jadi untuk netralnya Tadi Ini selalu sama nih Tiap servo 1,5 ms Dalam periode 20 ms Jadi selama periode 20 ms Itu servonya akan mengecek Pulsenya seberapa Lamanya Untuk jelasnya Kita lihat di gambar yang kemarin Seperti ini Jadi netralnya itu Tiap 20 ms Ada pulse Positif Selama 1,5 ms Ini berarti servonya netral Kemudian min dan max Ini tergantung dari tiap Servo Bisa dicek di speknya Masing-masing servo Atau dicoba-coba Dikalibrasi sendiri Oke Jadi yang min itu 0 derajat Yang max itu 180 derajat Jadi pergerakan servo Itu setengah lingkaran Nanti tiap servo Ada speknya Jadi dia bisa menarik Seberapa berat Bebannya Misalnya servo 9G Berarti dia bisa menarik 9 gram Beratnya Dia bisa mengangkat 9 gram Ke posisi yang Dienginkan Kemudian Jadi ada Rangkaian logic Di dalam servo Misalnya kita Kontrol 45 derajat Nah Nanti dia akan Memerintahkan motornya Untuk bergerak 45 derajat Tiap periode 20 milisek Dia cek Apakah sudah 45 derajat Kalau belum Dia akan Terus bergerak Sehingga Untuk menggerakkan servo Kita harus Beri delay Sampai Jika ingin Menggerakkan Ke posisi yang berikutnya Delaynya minimal 20 milisek Tapi mungkin Kalau gerakannya Jauh Jadi misalnya Dari 0 ke 180 Itu perlu Waktu lebih Jadi Biasanya Diberi delay 1 detik Biar dia Full Bergerak Baru Ke perintah Selanjutnya Oke Servo ini Dipakai di RC Di remote control Misalnya Untuk mobil Servo Digunakan Untuk Menggerakkan Roda depan Belok kanan Belok kiri Itu pakai Servo Kemudian Untuk roda belakang Yang Untuk geraknya Itu pakai Motor DC Untuk yang kemudi Pakai servo Untuk yang Geraknya Ke depan belakang Itu pakai Motor DC Terus Contoh lain Di UAV Pesawat Pesawat Fixed wing Servo Digunakan Untuk Mengontrol Area Untuk Kontrol terbang Jadi Ada Tiga Yaitu Aileron Yang Untuk Yang kanan Kiri Kemudian Stabilizer Yang vertikal Dan elevator Yang sayap Belakang Itu Kita butuh Empat servo Minimal Kemudian Apalagi ya Gitu Jadi Kegunaan servo Dipakai untuk Biasanya menarik Suatu beban Oke Kemudian Untuk Pinnya Kita pakai Pin PWM Pulse Width Modulation Dengan Bantuan Library Servo Dot H Jadi Kita Tinggal Set di awal Range nya Minimumnya Berapa milisecond Yang 0 derajat Misalnya Setengah milisecond Atau 500 Mikrosecond Kemudian Max nya Berapa Mikrosecond Yang 180 derajat Itu Pulse nya Panjangnya Berapa Kalau Di TinkerCAD Itu Min nya 500 Mikrosecond Max nya 2500 Mikrosecond Yang Nanti Tinggal Diatur Di Inisialisasi Servo Objek Servo Oke Jadi Dari Servo Ada Signal Nah Ini Langsung Saja Ke Pin Arduino Yang PWM Karena Dia Hanya Mengirim Signal Sinyal Kontrol Bukan Power Kemudian Power Langsung Dari 5V Dan Ground Di Arduino Jadi Tidak Masalah Oke Beda Nanti Dengan Motor DC Ini Harus Pakai Transistor Untuk Mengontrol Oke Kemudian Rangkaiannya Sederhana Seperti ini Jadi Ini Yang Positif Merah Negatif Hitam Kemudian Signalnya Warna Putih Ini Warnanya Bisa Beda Beda Yang Terpenting Adalah Yang Power Merah Dan Hitam Sisanya Untuk Signal Untuk Mengirim Pulse Untuk Mengontrol Servonya Posisi Servo Oke Oh iya Misalnya Lagi Kalau Di Printer 3D Nah Itu Pakai Servo Minimal 3 Untuk Mengontrol X Y Dan Z Servo Kemudian Apalagi Banyak Di printer Biasa Juga Ada Servonya Terus Sudah Itu Langsung Saja Bisa Gak Usah Pakai Bread Port Yang Kontrolnya Ke Pin 9 Kemudian Kita Perlu Library Servo Jadi Kalau Di Arduino IDE Bisa Ke Sketch Import Library Servo Servo Atau Langsung Ketik Hash Include Servo Dota Itu Sama Saja Oke Jadi Ada Yang Baru Ini Library Servo Dota Kemudian Inisialisasi Servo Ini Taruh Di Luar Fungsi Loop Agar Berlaku Global Karena Nanti Kita Pakai Di Fungsi Setup Untuk Setup Attach Jadi Di Attach Ke Salah Satu Pin PWM Di Arduino Kalau Enggak PWM Enggak Bisa Jadi Harus Pin PWM Kemudian Di Fungsi Loop Kita Kontrol Derajatnya Jadi Pakai Fungsi Method Write Kemudian Derajatnya Berapa Yang Konversi Derajat Ke Berapa Mili Detik Pulsenya Itu Dilakukan Oleh Library Servo H Oke Kemudian Di Attach Nanti Kita Bisa Atur Ada Parameter Tambahan Parameter Kedua Adalah Puls Minimum Parameter Ketiga Adalah Puls Maksimum Nanti Bisa Kita Set Oke Nanti Servonya Akan Ini Tergantung Kodenya Ya Akan Bergerak Kita Lihat Di Kodenya Oke Kita Lihat Kode Yang Servo Suite Ini Include Servo .h Kemudian Buat Objek Servo Kita Beri nama Servo 1 Kemudian Attach Ke pin Nomor 9 Nah Disini Diset Puls Minimum 900 Microsecond Puls Maksimum 2100 Microsecond Nanti Dicoba Dulu Kalau Servonya Enggak Full 0 derajat Atau 180 derajat Berarti Ini Diubah Di Modif Supaya Bisa Full Sweep Kemudian Di Fungsi Loop Ini Ada Position Oke Ini Nanti Untuk Yang Sweeping Kemudian Di Awal Kita Set Langsung Gerak Ke Tengah 90 Derajat Beri Delay Karena Servo Kan Mekanik Dia Perlu Waktu Untuk Bergerak Kemudian Diset 180 Derajat Ini Beri Delay Biasa Kemudian Diset 0 Derajat Delay 1 Detik Jadi Ini Geraknya Langsung Full Speed Nah Ini Kalau Di Yang Realnya Ya Ini Delaynya Disesuaikan Nih Mungkin Supaya Tidak Terlalu Lama Itu Dilihat Misalnya Coba Delay Misalnya 500 Itu Dia Bisa Nyampe Full Nggak 180 Derajat Nah Ini Perlu Dicoba Coba Soalnya Kalau Delaynya Kelamaan Nanti Programnya Akan Lama Yang Kebawah Oke Kemudian Disini Sweeping Jadi Per Step Lebih Lambat Dengan Looping Jadi Diset Posisinya Dari 0 Terus 2 4 6 8 10 Derajat Dan Seterusnya Nah Tiap Perubahan Derajat Itu Diberi Delay Minimum 20 Millisecond Kenapa Cukup 20 Karena Perubahannya Sedikit Jadi Dia langsung Gerak Dikit Ini 20 Yang Paling Minimum Kemudian Ini Yang Kebalikannya Jadi 180 Ke 0 Nah Itu Lebih Lambat Karena Dikremen Dengan 1 Oke Kita Coba Di Tinker Cat Ini Koneksinya Ke Pin 9 Yang Signal Kemudian Power Ground Ke 5 Volt Dan Ground Kemudian Saya Cek Kodenya Kodenya Ada 2 Yang Bisa Dicoba Oke Ini Yang Sweep Jadi Pertama Dia akan Gerak Full Full Speed Ketengah Kemudian Ke Bawah Kemudian Ke atas Lalu Dia akan Sweep Dengan Lambat Oke Oke Ini full speed Ke tengah Kemudian Bawah Atas Kemudian Ke bawah Lambat Ini lebih lambat Lagi ke atas Itu Loop Terus Oke Kalau Dilihat Ini 0 derajat Dan 180 derajat Belum Full Jadi Bisa Diatur Di Kodenya Jadi Fullnya Berapa Itu Lihat Di Spek Di Datasheet Tapi Kalau Di TingerCAD Itu Segini Saya Udah Coba 500 Sampai 2500 Post Oke Kita Coba Lagi Nah Ini Sudah Full Ya Mungkin Delainya Kurang Tengah Bawah Oke Atas Nah Ke atas Delainya Kurang 1 detik Full Ke atas Itu Delainya Kurang Jadi Ya Seperti Biasa Ini kan Kalibrasi Dulu Emang Perlu Diatur Atur Karena Tiap Device Beda Jadi Ini Dari Full Ke Bawah Oke Setengah Lingkaran Terus Full Ke atas Nah Ini Nggak Nyampe Ini Delainya Perlu Ditambah Lagi Tambahnya Berapa Ya Silahkan Dicoba Coba Ini Saya Coba 1,2 Detik Tip Nah Langsung Ke atas Ya Lumayan lah Kalau Mau ada Berhenti Sebentar Itu Bisa Ditambah Delainya Tapi Kalau Delainya Terlalu Banyak Nanti Servo Kita Ya Kayak Robot Gitu Tet 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 Gerak Berhenti Gerak Berhenti Nggak Smooth Oke Tengah Bawah Atas Oke Ini Sudah Oke Jadi Seperti Itu Untuk Delay Silahkan Dikalibrasi Kemudian Untuk Pulse Minimum Maksimum Nanti Kalau Pegang Servo Beneran Silahkan Lihat Di Data Sheet Dan Sama Dicoba Terus Kalau Ada Yang Kurang Silahkan Dikalibrasi Nilainya Oke Ini Untuk Servo Kemudian Yang Kedua Ada Servo Serial Ini Sama Setupnya Kemudian Pakai Serial Nah Disini Kita Bisa Mengeset Menentukan Derajatnya Servonya Mau Gerak Berapa Derajat Jadi Cetak Dulu Prom Ketika 0 Sampai 180 Kemudian Looping Looping Forever Terus Disini Dicek Apakah Ada Input Yang Masuk Dengan Fungsi Serial Available Jadi Dia Akan Kalau Lebih Besar Dari 0 Maka Dia Akan Mengerjakan Yang Bawahnya Kalau Tidak Ada Input Berarti Dia Keluar Dari While Ya Looping Terus Di Atas Nih Nunggu Sampai Ada Input Yang Masuk Ini Range Range Dari 0 Sampai 180 Kalau Usernya Memasukkan Nilai Minus 2 Berarti Diset 0 Kalau Usernya Memasukkan Nilai 200 Berarti Diset 180 Kemudian Ini Informasi Print Setting Angle To Derajat Kemudian Tulis Ke Servo Oke Disini Tidak perlu Delay Karena Dia Akan Looping Ke Atas Lagi Dan Juga Looping Ke Atas Usernya Menginputkan Nilai Lebih dari 1 detik Pastinya Dia harus Ngetik Enter Di Pars Dulu Jadi Tidak masalah Tidak pakai Delay Atau Misalnya Usernya Memasukkannya Dengan Cepat 0 Kemudian Enter Kemudian 180 Enter Nanti Servonya Akan langsung Mengikuti Perubahan Sesuai Dengan Nilai Yang Terbaru Yang Dimasukkan Silahkan Dicoba Perlakunya Oke Saya Cobakan Di Tinker Cat Jadi Kodenya Yang Lama Ditimpa Kemudian Jangan Lupa Disesuaikan Min Max Untuk Servo Yang Di Tinker Cat Lalu Dijalankan Nah Ini di awal Servonya akan Netral Kemudian Yaudah Ini serial monitornya Silahkan dibuka Kemudian Kirim suatu nilai Misalnya 0 Enter 90 Enter Nah Ini agak lambat Ini 80 0 Gak Gak Bisa Lebih Cepat Servonya Oke Itu Contohnya Yang Dari Serial Input Stop Simulation Berat Di Komputer Baik Kita Lanjut Ke Yang Berikutnya Oke Ini Servo Juga Dipakai Di Lengan Robot Misalnya Lengan Robotnya Ada Empat Segmen Berarti Butuh Empat Servo Satu Dua Ini Oh Ini Tiga Segmen Satu Dua Tiga Kita Lanjut Ke Motor DC Circuit Ke Dua Belas Mana Oke Untuk Motor DC Kita Pakai Untuk Penggerak Jadi Misalnya Kita Punya Mobil Remote Control Itu Penggeraknya Pakai Motor DC Atau Kalau Yang Suka Main Antam Kita Sebutnya Dynamo Untuk Penggerak Kemudian Bisa Kita Atur Kecepatan Motornya Dari Suatu Pin Di Arduino Pin PWM Kalau Bukan Pin PWM Kita Cuma Bisa Full Speed Atau Berhenti Kemudian Nah Untuk Motornya Sendiri Perlu Power Yang Besar Dan Disini Inputnya Cuma Dua Positif Negatif Gak Ada Control Jadi Kalau Langsung Dari Pin Arduino Itu Kan Dari 5V Dari Pin 9 Ke Positif Motor Kemudian Negatif Motor Ke Negatif Kalau Langsung Dari Pin Arduino Itu Pin Nggak Kuat Karena Satu Pin Itu Sekitar 20 Ampere Maksimum Harus Yang Bisa Didukung Oleh Karena Itu Kita Pakai Transistor Ini Semacam Saklar Jadi Kita Kontrol Transistor Apakah Nyambung Atau Putus Oke Transistor Yang Dipakai Disini Yang Tipe NPN Gimana Kita Tau Tipe NPN Tipe N Itu Lihat Di Kaki Emitter Kalau Emitter Terhubung Ke Ground Negatif Berarti Tipe N NPN Nanti Di Tinker Cat Ambil Transistor Yang Tipe N Negatif Jadi Kaki Emitter Terhubung Ke Negatif Kemudian Base Ke Pin 9 Ini Yang Mengontrol Jadi Kalau Pin 9 Itu High Maka Nyambung Kalau Low Berarti Putus Kalau Tengah Tengah Berarti Putus Nyambung Putus Nyambung Dengan Cepat Oke Terus Ini Dioda Nah Ini Dioda Untuk Menghindari Arus Balik Jadi Motor Jika Diberikan Arus Dia akan Berputar Kebalikannya Kalau motor Berputar Dia akan Bisa Menghasilkan Arus Sebagai Generator Jadi Dioda Ini Untuk Safety Supaya Tidak Ada Arus Yang Balik Ke Positif Harusnya Dari Positif K Negatif Kalau Yang Motornya Berputar Nanti Kebalikannya Nanti Ada Arus Dari Negatifnya Ke Yang 5V Positif Terus Oke Itu Saja Jadi Untuk Yang Dioda Ini Cuma Bisa Arahnya Ke Sini Ini Nggak Bisa Arusnya Arusnya Dari Positif Ke Negatif Jadi Nggak Bisa Kebalikannya Kemudian Itu Saja Kita Lihat Skemanya Oke Ini Transistornya Pakai Yang N Berikan Resistor 330 Untuk Yang Koneksi Ke Pin 9 Di Motor Motor DC Nah Kita Harus Pakai Transistor Karena Pinnya Cuma Dua Cuma Power Saja Nih Nggak Ada Kontrolnya Kontrolnya Di Yang 5V Ini Tapi Kalau Langsung Ke Pin Arduino Itu Itu Arusnya Nggak Kuat Oke Kita Langsung Ke Tinker Cat Oke Jadi Ini Saya Langsung Saja Seperti Ini Nggak Pakai Dioda Ini Nggak Sesuai Standar Kalau Mau Safety Pakai Dioda Misalnya Kalau Misalnya Kita Puter Motornya Kemudian Langsung Matikan Nah Kan Masih Ada Pergerakan Untuk Motornya Dia Akan Menghasilkan Arus Listrik Tapi Kebalikannya Jadi Nanti Akan Berbahaya Ke Arduinonya Jadi Kalau Kalian Nggak Pakai Dioda Gerakan Motor Jadi Motornya Digerakin Gitu Manual Kan Nanti Dipasangin Roda Disini Nanti Lampu Lednya Akan Nyala Kan Aneh Kan Motor Ini Akan Berlaku Sebagai Generator Jadi Dia Bisa Mengubah Energi Gerak Ke Energi Listrik Yang Disini Kita Ingin Dari Energi Listrik Ke Energi Gerak Makanya Pakai Dioda Supaya Kalau Motornya Masih Bergerak Dari Sisa Pergerakan Sebelumnya Itu Tidak Ada Arus Balik Karena Ini Arus Arah DC Bukan Arus Balik Terus Untuk Kodenya Di Disini Langsung Saja Nih Gak Pake Library Di Motor Pin Pin Nomor 9 Kita Set Yang Sebagai Output Nih Jangan Lupa Pin Mana Saja Yang PWM Kalau Bukan PWM Kita Cuma Bisa Meng-set Full Speed Atau Berhenti Kemudian Serial Begin Ini Untuk Debug Di Serial Terus Disini Kodenya Pake Analog Ride Ke Pin 9 Itu Yang Full Speed 255 Kemudian Beri Delay Jadi Dia Bergerak Selama 3 Detik Kemudian Analog Ride Pin 9 0 Berarti Motornya Berhenti Delay 3 Detik Nah Yang Ini Tidak Disarankan Karena Akan Cepat Membuat Aus Motornya Karena Dia Gerak Full Kemudian Langsung Berhenti Gerak Full Langsung Berhenti Nah Itu Tidak Disarankan Yang Disarankan Adalah Dengan Ramping Up Ramping Up Itu Secara Gradasi Jadi Akselerasinya Gradasi Pake Looping Ini Kalau Mau Motornya Awet Ini Contohnya Pake Speed Up And Down Nanti Tinggal Di Uncomment Saja Jadi Penambahan Kecepatannya Itu Secara Gradasi Pake Looping 0 Sampai 255 Speed Nya Di Plus Plus Delay Nya Disini 20 Millisecond Tiap Step Ya Motornya Lebih Enak Gak Gak Kaget Terus Untuk Dislarate Juga Pake Gradasi Juga Oke Kemudian Yang serial Speed Ini Sama Dengan Yang Di Servo Jadi Kita Bisa Mengatur Kecepatannya Dari 0 Sampai 255 Oke Kita coba dulu Yang Langsung Full speed Kemudian Selama 3 detik Lalu Berhenti Selama 3 detik Oke Saya Cek Di Kodenya Oke Ini Sudah Nah Ini Ada RPM 169 Terus Berhenti 3 detik Jalan Full Berhenti Dan Seterusnya Kemudian Bisa Kalian Coba Tinggal Comment Saja Misalnya Pakai Yang Speed Up And Down Ini Masih Jalan Full 3 detik Kemudian Berhenti 3 detik Baru Setelahnya Secara Pelan Pelan Nah Oke Oke Kemudian Yang Berikutnya Adalah Pakai Serial Input Tapi nanti Dia akan Looping Di Serial Input Ini Karena Ada While Through Looping Looping Forever Ini Biar Jalan Dulu Full Speed Kemudian Berhenti Kemudian Lihat Di serial Monitor Yang Masukkan Nilainya 0 Sampai 255 Ini Kalau Full Speed 255 Kalau Setengahnya 127 Oke Untuk Yang Motor DC Nah Untuk Yang Motor DC Kita Biasanya Pakai Bantuan Motor Driver Karena Kalau Seperti Ini Saja Cuma Bisa Maju Gak Bisa Mundur Nanti Yang Tugas Motor Driver Yang Switch Ini Kalau Dibalik Positif Negatif Dia Akan Mundur Motor Jadi Kita Pakai Bantuan Motor Driver Untuk Maju Mundur Nanti Pakai Library Motor Driver Tersebut Untuk Yang Rangkaian Ini Cuma Bisa Maju Dan Bisa Ngatur Kecepatannya Tapi Cuma Bisa Geraknya Maju Saja Oke Kemudian Itu Saja Mungkin Disini Rangkaiannya Kurang Dioda Ditambahkan Dioda Saya Tadi Buru Buru Terus Yang Ada Garisnya Ini Sebentar Yang Ada Garisnya Terhubung Ke Positif Kemudian Yang Satunya Ke Negatif Jadi Dioda Polar Jadi Jangan Salah Yang Ada Garisnya Ke Positif Yang Satunya Ke Yang Negatif Motor Terhubung Ini Saya Sudah Terlanjur Gimana Enaknya Nih Nip D Sampai 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 selamat menikmati Oke, ini diodalnya, kemudian lanjutkan ke motornya Oke, kemudian silahkan dicoba lagi Kalau masih berfungsi berarti tidak kebalik Oke, ini yang pakai serial tadi Oke, itu saja untuk yang materi kali ini Servo dan motor Kemudian untuk tugasnya Silahkan rancang pintu otomatis Misalnya tambahkan sensor Misalnya pintu di supermarket Nah, itu kan ada sensor jarak Atau apapun lah Bisa sensor jarak, bisa sensor infrared Yang mendeteksi kalau ada benda yang akan mendekat Kalau ada yang mendekat, dia terbuka dengan otomatis Jadi, silahkan ditambahkan suatu sensor Untuk servo ini Jadi, basicnya pakai servo Ini yang akan membuka tutup palangnya Kemudian untuk sensornya Silahkan dipilih Di sini ada sensor Ini ultrasonic Nah, nanti Walaupun belum diajarkan ya Sudah belum ya Saya lupa malam Silahkan dipakai Ini untuk jarak Kemudian untuk sensor infrared Ada peer Passive infrared sensor Jadi, kalau ada Orang yang mendekat Nanti palangnya akan membuka Oke, itu saja untuk praktikum kali ini Jika ada pertanyaan Silahkan ditanyakan di grup WA Atau ke ASPRAG Selama sesi praktikum Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati